Intro Rekapitulasi pemilihan kepala daerah Pilkados menep tingkat komisi pemilihan umum daerah khusus kecamatan sepeken harus secara dalam jaringan atau daring. Kelima panitia pemilihan kecamatan PPK sepeken beserta logistiknya tidak bisa datang langsung ke rapat pleno rekapitulasi KPUD di Hotel Utami Sumekar Sumeneb, Rabu 16 Desember 2020. Hal itu diakibatkan cuaca yang buruk. Komisioner Simenel Divisi Teknis, Rahbini menyampaikan telah berupaya mencari transportasi laut namun tidak mendapatkannya. Rahbini menjelaskan telah berupaya untuk menggunakan helikopter tapi transportasi khusus yang bertugas di Jawa Timur tersebut sudah kembali ke Jakarta. KPU Sumeneb sudah berusaha untuk membayar dengan nominal tinggi, tapi tidak satu pun transportasi laut yang bersedia mengantarkan petugas dan logistiknya. Karena memang dari sepeken itu tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir saat ini tidak ada transportasi laut yang berani berangkat yang disebabkan cuaca. Dan baru besok ada jadwal kapal ke sini tetapi nyampainya di sini masuk tanggal 18. Alhasil rekapitulasi kecamatan sepeken dilakukan via daring yang dihadiri saksi tingkat PPK dan pengawas kecamatan setempat. Hasil dari rekapitulasi via daring itu menunjukkan suara pasangan calon nomor urut 1 Ahmad Fauzi Dewi Halifah 10.912 suara. Sedangkan paslon nomor urut 2 Fatah Yasin M. Ali Fikri Waris meraup sebanyak 12.554 suara dan hanya 316 suara yang tidak sah. Dayat, KMA Fismenok, melaporkan. Dayat, KMA Fismenok, mengisi jumlah komputer kecamatan. Langsung saja Pak. Langsung hvorgan dinumlah berbingung dalam DPD. Dika. Jangan lupa.